Satu hari pasca terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo langsung menurunkan tim khusus, sehingga tragedi naas yang menyebabkan ratusan supporter meninggal dunia ini bisa terungkap secepatnya. Pasca terjadinya tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo meninjau langsung ke dalam stadion pada 2 Oktober 2022. Kapolri Sigit menyampaikan, agar bisa menjadi acuan dalam proses lebih lanjut terkait tragedi ini, Polri menurunkan tim khusus yang terdiri dari Bahreskrim, Inafis, Tim Disaster Victim Investigation atau DVI, Propram, dan Pusat Laboratorium Forensi. Tim tersebut kini sudah mulai bekerja untuk mendalami, menginvestigasi, dan mengumpulkan data pendukung serta memeriksa kamera CCTV. Pendalaman langsung juga akan dilakukan terkait standar operasional prosedur dan tahapan dari pengamanan. Polri juga akan mengusut proses penyelenggaraan, pengamanan, dan menginvestigasi peristiwa ini secara detail. Sehingga dari sejumlah proses ini nantinya akan segera diketahui siapa saja pihak yang harus diperiksa hingga siapa yang harus bertanggung jawab. Kami bersama-sama dengan Tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan. Sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi, yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Satgas ataupun Tim pemengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa mengatakan pihaknya akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi korban luka maupun yang meninggal dan semua biaya rumah sakit ditanggung pemerintah. Pemprov Jawa Timur bersama Pemdal setempat serta Bang Jatim juga memberikan santunan kepada korban tragedi sepak bola dalam laga antara arema FC melawan persebaya Surabaya itu. Jadi tugas Pemprov, Pemkap, dan Pemprov Malang adalah memberikan pelayanan kepada korban baik yang meninggal dunia maupun yang membutuhkan perawatan. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa seluruh layanan kesehatan baik di rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Sehul Anwar milik Pemprov Jawa Timur semuanya atas tanggungan pemerintah. Lebih lanjut Kapolri mengungkapkan keprihatinannya dan mengucapkan turut berbela sungkawa atas terjadinya tragedi Stadion Kanjuran Malang. Kapolri berharap kedepannya kejadian ini tidak terulang lagi. Tragedi yang terjadi pada Sabtu malam 1 Oktober 2022 ini telah menyebabkan 100 lebih supporter arema FC meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!